Hai teman-teman saya tuh lagi nyari tentang algoritmanya YouTube short algoritm karena ternyata YouTube short itu lebih lebih membuka peluang untuk channel kita untuk bisa berkembang cepat Nah algoritmanya ini yang saya bingung tuh adalah kalau saya harus milih antara dua channel channel saya saya kan punya channel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diomongin di Anoja ya di vlog ya di vlog aja di vlog-vlog Hei ini teman-teman karena saya punya dua channel saya bingung eh bentar mau ngomongin apa sih ngomongin YouTube short YouTube short itu YouTube video YouTube yang durasinya kita bisa tentukan mulai dari 15 detik hingga satu menit maksimum satu menit dengan format berdiri tegak videonya video berdiri bukan video yang tidur gini ya Nah saya tuh punya dua channel Inggris sama Indonesia channel saya yang bahasa Inggris itu udah lama banget nggak aktif nol pendapatannya udah nol subscribernya juga cuma 2855 subscriber mandek channel ini dan saya upload terakhir itu sebelum 11 bulan yang lalu udah hampir setahun yang lalu saya terakhir update aduh mungkin pertanyaan mendasar pertanyaan mendasar seperti apa sih YouTube short Nah YouTube short itu bisa kalian lihat pada saat kalian buka aplikasi YouTube ya jadi aplikasi YouTube aplikasi YouTube nih bagian atas kan gini bagian bawah tengah-tengah nanti ada yang nah ini kayak tiktok kayak Instagram real Instagram real ya tahu ya Instagram real jadi video pendek tegak ini bukan ini ini story ding bawahnya lagi nah ini short YouTube short ini maksimum hanya bisa satu menit ini kalau saya klik di plus maka ada pilihan saya mau bikin apa kalau saya mau bikin short yang paling atas Hai nah kayak gini jadi format videonya tuh berdiri bukan tidur dan ini bisa kita set kita mau berapa durasinya 15 detik atau 60 detik Hai milihnya dari sini dan nanti hasilnya bisa di ini mau ngebalikin ngebalikin kamera mau ke sana tapi tidak bisa merekam sambil ngebalikin kamera nggak bisa rekam ke depannya ke depan ke belakang ke belakang terus ada counternya eh bukan ini speed ada speednya jadi mau model kayak ada timelapse itu bisa terus ada timer counternya jadi 15 atau 20 detik misalnya 3 detik itu nanti rekam 321 rekam mulai itu jadi bisa siap dan memang di desain untuk HP dan bisa color grading juga udah ada terus ini menghilangkan background Hai nah menghilangin background terus ini masih ada lagi menu di bawahnya panjang seret nggak ada nggak panjang ada flash sudah cuman itu sih bagian atas ada ad soundnya dia bisa ngisi sound sound ini apa aja lagu-lagu teman-teman lagu-lagu dan saya nggak tahu ini lagu-lagunya apakah lagu-lagu yang bebas hak cipta atau gimana ya tapi kalau saya pribadi saya mau nyoba pakai audio saya aja atau saya cari anu sendiri cuman gini 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 short ini sifatnya sama seperti video-video kita kalau kita upload video biasa jadi pada saat saya upload satu buah video short maka semua subscriber saya akan mendapatkan notifikasi terutama yang loncengnya bunyi nah ini juga harus hati-hati karena kalau kita asal-asalan upload video short nanti subscriber kita yang dapat notifikasi ataupun yang tahu gitu ya itu akan bingung loh kok videonya gini habis itu upload lagi short loko gini upload lagi upload lagi bahkan short itu kan enak sebenarnya editing minimum editing dia tuh kita bisa upload sehari sepuluh kali pun kayak nggak berat rasanya cuman ya jangan sampai kita terjebak sama konten yang tidak menarik ataupun tidak ada hubungannya sama niche kita tema video kita nanti subscribernya bingung karena notifikasi lagi notifikasi lagi dalam suatu hari misalnya saya upload sepuluh short notifikasi itu sampai sepuluh kali dan tidak semua orang suka dengan notifikasi jadi itulah sebabnya kenapa saya ingatkan sebelumnya untuk menggunakan short ini karena notifikasi notifikasi itu yang kalau kita upload video ingat itu bisa mengganggu apabila terlalu sering nah tapi apakah short bisa dapat duit jadi gini saya sudah browsing browsing sudah lihat-lihat YouTube short itu tidak akan mendapat uang langsung dari iklan yang muncul di video short kita tapi kita akan mendapatkan uang dari istilahnya gini YouTube itu mengalokasikan dana berapa juta dolar untuk kreator yang upload YouTube short dan YouTube short kita harus upload minimal 2 video short dalam 90 hari kalau tidak salah kalau dalam 90 hari kita tidak upload 2 YouTube short maka kita tidak ikut program itu kita terlepas nah itu kan tidak susah kan short ini masih belum sesulit video biasa dan YouTube short ini berpeluang yang saya katakan berpeluang itu karena video Anda bisa mendadak viral kalau masuk di dalam self artinya ya laci jadi ada 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 apa namanya ada kriteria ada filter filter itu antara lain yang pertama tidak keluar dari niche YouTube kalian yang kedua memiliki resolusi yang HD 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 High Definition jadi minimal 720 kali 1280 720 kali 1280 yang ketiga view nya itu banyak view banyak dalam hari ini mungkin mungkin ya ini karena algoritma itu kan dapurnya YouTube dapurnya sebuah platform jadi kita nggak tahu sebenarnya bagaimana tapi dari pengalaman para YouTuber di luar negeri itu bilangnya begitu yang ketiga kalau kita sudah melampui semua filter filter itu maka secara otomatis dalam 24 jam ke depan itu video kita tiba-tiba video short kita tiba-tiba melejit viewernya nah melejitnya viewer keesokan harinya itu yang akan memberikan kita kemungkinan mendapatkan subscriber baru jadi saya akan mencoba abis ini nanti mengupload YouTube short video YouTube short dengan tujuan gini sebenarnya saya bukan tujuan utama bukan untuk mengupload bukan untuk mengejar subscriber atau viewer yang jutaan memang bisa jutaan view nya kita ya sama seperti Instagram real dan tiktok ya kalau begitu kontennya menarik tiba-tiba orang lain yang bukan subscriber nonton melejit langsung viewernya nah tapi saya lebih ke arah saya akan memanfaatkan YouTube short ini untuk membuat tutorial pendek yang cuma satu menit aja yang enggak perlu panjang-panjang dan enggak perlu saya edit saya dari HP langsung itu habisnya mana tadi yang langsung dari HP pakai mikrofon bluetooth terus saya ngomong sebentar saya tunjukin mungkin pakai tripod juga ya tunjukin gini-gini gini hanya satu menit tanpa saya editing saya upload satu lagi bahwa channel saya ada channel keanggotaan itu fasilitas dari YouTube ya channel keanggotaan ini saya buka bagi kalian yang ingin berlangganan aduh agak sungan sih ngomongnya tapi bagi kalian ingin berlangganan channel saya nanti akan mendapatkan akses khusus member jadi hanya untuk member yang bisa buka video-video saya yang tidak saya publikasi untuk umum ya seperti wawancara saya dengan perfilman terus contoh-contoh film terus kemudian beberapa short-short yang keseharian saya yang mungkin tidak akan saya publikasi secara umum tapi hanya untuk member aja dan itu memang berbayar berperbulan 39 ribu rupiah saja bisa bayar pakai gopay bisa bayar pakai apalagi atau nggak tahu pakai apalagi yang bisa saya juga eh belum tahu cuma sudah ada dua orang yang berlangganan di channel saya saya ucapkan terima kasih terima kasih dan anda yang sudah berlangganan akan mendapatkan batch khusus pada saat komen di video-video saya jadi kalau komen di video saya nanti ada simbol khusus itu berarti member saya dan akan mendapatkan prioritas muncul duluan di notifikasi saya pada saat komen video oke itu aja dulu dan mungkin setelah ini saya akan mulai aktif mengupload YouTube short entah seminggu sekali entah sehari sekali tapi kalau sehari dua kali ini kayaknya terlalu sering nanti kalian bosen terganggu saya khawatirnya itu tadi terganggu dengan notifikasi saya hanya khawatir itu eh masukannya silahkan saya butuh kritik dan saran di di komen di bawah ya itu aja video dari saya terima kasih selamat menikmati